hai oke sedulur Assalamualaikum Selamat sore sedulur ini hari Sabtu malam minggu cuacanya sudah tiga hari berkabut dan mujanya kecil-kecil tetapi walaupun malam minggu berkabut mobil semakin banyak naik ke genting jalan pun sudah semakin tak kelihatan dulur ini sudah muti gari kabutnya tak berhenti-henti ya beginilah keadaan genting tersli tunggu mama ya inilah keadaan kota genting jalan pada malam minggu tanggal eh satu satu Januari bagi malam tahun baru ini adalah keadaan genting jalan pada masa sekarang walaupun keadaannya berkabut tetapi mobil semakin banyak telur kita nih nih ke masyarakat ya sementara kita dengarkan dulu ada yang dikelu ke masyarakat ke masyarakat Jadi sekarang Jalur atau jalan menuju Kota Ketua Itu sekarang jadi Satu Jalur buat dua arah Kalau dulu sebelum terjadi Lonsor Itu jalannya satu jalur Satu jalur sekarang Satu jalan buat dua jalur Jadi sekarang jalannya Itu kalau mau naik Itu yang Lewat Petron Kalau dulu Sebelum longsor Jalan mau naik Begenting Lewat Jinsui Tapi sekarang jalan Jinsui Itu masih tutup Karena longsoran Tanahnya dulu Siap lagi Jadi sementara Jalan Menuju Ketinggalan Dialihkan Atau dipindah Lewat Jalur Sebelah Yang Yang Mau Pergi ke Petronas Jadi sekarang Jalan yang menuju Ketinggalan Jalan Tidak lagi Melalui Jinsui Atau Batu Berayun Balang Jalannya Melalui Petron Karena Di belakang Apartemen Ria Itu hari Masih Longsor Dan Belum siap lagi Jadi sementara Jalan Dipindahkan Melalui Dekat Petronas Atau Terminal 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 Ya sementara Ini Malam Ibu Hari 1 Tanggal 1 Januari Pertempatan Tahubaru Satu hari malam Walaupun hujan Atau ke kampus Tapi Di Kendaraan Semakin Rame Yang Mau Ke Pergi Ketinggalan Jadi Walaupun Bertapus Walaupun Dua hari Terjadi Langsor Tapi Mobil Yang menuju Ketinggalan Semakin Banyak Jadi Disini Kalau Malam Minggu itu Mobilnya Selalu Rame Yang Nyaik Ketinggalan Dan Ini Sementara Saya Berada Di depan Hotel Resort Ini Di depan Hotel Resort Hai Dan Ini Jembatan Sebelahnya Hotel Timpak Bagi Posisinya Itu Itu Antara Dua Hotel Yaitu Hotel Timpak dan Hotel Resort Semakin Sore Semakin Sendara Semakin Rame Ini Tepatan Tahun 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 Yang pengen tahu tempat wisata paling fenomenal di Malaysia, khususnya ini di daerah kota Gending Helen. Sini tempat wisata, balik kawan-kawan yang belum tahu, yang di Malaysia atau yang di Indonesia atau yang dimanapun berada di Hongkong, di Taiwan, di Korea, di Arcaudi, dan nanti atau bila-bila mau ke Malaysia, jangan lupa pergi ke Gending Helen, tempat wisata yang sangat fenomenal di seluruh dunia. Jadi ini cuasanya Kabupaten Menteri Jawa, campur hujan kecil-kecil sedulur. Ini pun jarak pandang kurang lebih 3 meter, jadi masih standar, biasa-nya itu jarak pandang cuma 1 meter sebelum. Jadi ini keadaan ke kota Gending Helen pada malam minggu, tepatnya di depan juga resort, dan di sebelah hotel Timpak. Jadi sekarang kendaraan yang mau menuju Gending Helen dari bawah, itu sekarang melalui hotel Timpak. Dari bawah menuju Ropet, dia mau ke Petron, ke Leberi. Pas Belaguri terus melewati ke Hotel Timpak dan belakang tempat pemainan, jadi yang sekarang itu kalau yang mau pergi ke Gending Helen, yang bawa kereta, itu sekarang jalannya melalui yang mau ke arah ke Petron, terus sebelah turi, terus kita lalui lewat depan hotel Timpak, lepas itu ada tikungan kita melalui depan hotel resort, macam biasa, terus naik ke atas, yang mau pergi ke hotel, yang mau pergi ke hotel bispol, yang mau ke Gending, semuanya melalui depan hotel Timpak. dan sementara ini jembatannya, jembatan di depan hotel Timpak, Oke, setulur, sampai di sini dulu, vlog saya pada sore ini, jangan lupa bagi komen dan subscribe, karena sebuah gratis setulur, oke, sampai jumpa di tempat, selamat menonton! selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.